Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya channel keluarga salasa Apa kabar teman teman Semua dimanapun berada Untuk kali ini saya akan berbagi Resep kembali yaitu Resep es dundung Resep es putar tapi tidak diputar Lebih irit Lebih cepat untuk menghasilkan Duit Oke ada beberapa bahan tentunya Yang harus teman siapkan Di antaranya Ada Dua bungkus coklat bubuk Dan ada Satu kaleng Susu coklat Ada tapioca Seberat 300 gram Ada gula Satu kilogram Dan tentunya kelapa dua butir Oke tanpa Lama-lama lagi langsung saja Ke proses berikutnya Oke guys Kita akan memarut Kelapanya terlebih dahulu Santai aja guys Olahraga Supaya tangannya Kita kagak Anggur ya Dan satu pesan lagi Jangan merepotkan istri Karena istri itu Boss besar kita guys Oke inilah dia Hasil kelapa yang sudah diparut ya guys Siap untuk kita Peras untuk menjadi santan Oke berikutnya kita akan Menyediakan air sebanyak Tiga gayung Seperti ini Kemudian kita akan bagi Menjadi dua Satu Satu Dua Jadi dua gayung ini Kita akan rebus Dan untuk yang sisa Satu gayungnya Kita gunakan untuk Memeras kelapanya ya guys Kita akan rebus terlebih dahulu Oke sambil menunggu Air yang direbus mendidih Kita akan Memeras kelapanya dahulu guys Terima kasih telah menonton Oke ini dia Hasilnya kelapa Yang sudah menjadi santan ya guys Oke untuk santannya Kita tambahkan Satu sendok Garam Halus ya guys Gak apa-apa Gak banyak Karena tidak ada garam kasar ya Oke kita larutkan Oke langkah selanjutnya Sambil menunggu airnya mendidih guys Kita akan meracik Bahan-bahannya ya guys ya Oke kita Masukkan tepung tapioca Tiga 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 ratus gram Kemudian dua Saset atau dua bungkus Coklat bubuk Kemudian gula Ini satu kilo Kita masukkan setengahnya saja dahulu Kemudian krimer Oke Kemudian santan Satu gelas saja guys Oke kita aduk-aduk Sampai Dia larut Oke diusahakan Jangan sampai ada yang Ganggang gumpal ya guys ya Oke jika sudah seperti ini Siap Kita siram dengan air yang Mendidih Atau air panas Oke airnya sudah mendidih guys Langsung saja kita siramkan ya Oke langsung saja kita aduk-aduk guys Agar dia matang sempurna Agar matang merata ya Sampai dia benar-benar Kental Oke kita selanjutnya Masukkan gula Semuanya guys ya 1 kilo Karena dia rasa coklat Jadi Benar-benar harus Manis Karena coklat Ini rasanya agak pahit ya guys Ini selanjutnya Santan kelapa Langsung kita aduk lagi Oke Mantap Jika sudah Seperti ini Siap untuk kita Bungkus-bungkus Kita kemas ya guys Oke ini Kita akan Kemas seperti ini ya guys Cukupkan ke dalam Plastik Es batu Dan kita ikat Dengan karet Seperti ini Oke Seperti ini hasilnya Fungsi air Agar tidak licin Seperti ini Kurang lebih hasilnya guys Kita akan Masukkan ke dalam Freezer Ini dia Hasilnya guys Yang sudah Membeku Jika sudah Seperti ini Kita akan Kupas Dulu Seperti ini Jika sudah Terpotong-potong Seperti ini Langsung saja Kita Membarutnya Dengan mesin Langsung saja Kita hidupkan Terlebih dahulu 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 Kurang lebih Jika sudah diparut Oke guys Ini dia hasilnya Yang sudah kita parut Selesai kita parut Nah jika sudah seperti ini Siap untuk kita Aduk Agar dia teksturnya lebih lembut Kita akan aduk Seperti ini Kita aduk sebentar ya guys Agar dia Lebih lembut dan Teksturnya Padat Oke jika sudah terlihat lembut Seperti ini Siap untuk kita masukkan Kedalam gentongnya Langkah berikutnya kita Siapkan termas seperti ini Termas nasi Kemudian Kemudian Tong esnya Masukkan Selanjutnya Kita akan isi Bagian samping Dengan sebatu yang sudah dipecahkan Seperti ini Terima kasih sudah dipecahkan Terima kasih sudah dipecahkan Terima kasih sudah dipecahkan Terima kasih sudah dipecahkan Kita posisikan tongnya di tengah-tengah ya guys Jadi es batu Merata bagian samping Maka berikutnya garam Kita taburi garam bagian sampingnya juga Di atas es batunya ya Oke kita isi lagi Bagian satu dengan es batu Kita ratakan ya Dan yang terakhir kita beri garam lagi bagian atas Masih garam ini Biar diawet satu hari Sampai sore ya Oke Yang berikutnya adalah Tentunya Adonan es krim Yang sudah kita lembutkan tadi ya guys Kita ratakan Oke ini dia hasilnya guys Seorang lebih seperti ini Itu hasilnya ya Jika sudah seperti ini Sia untuk kita Timpa bagian atas Dengan es batu Agar dia keras Sempurna